Penajaran baru diwarnai aksi unjuk rasa sejumlah orang tua. Di Bekasi, Jawa Barat, puluhan orang tua memprotes karena anaknya tidak diterima di sekolah dari jalur zonasi. Sementara di Kulon Progo, sebuah sekolah justru tidak punya satupun siswa baru. Dengan membawa sejumlah poster, para orang tua ini sejak pagi hari berada di depan SMA Negeri 4, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka berunjuk rasa lantaran anak-anak mereka tidak diterima masuk ke sekolah, meski sudah mengikuti prosedur seperti sistem zonasi dan jalur prestasi. Sementara itu pihak sekolah mengatakan penerimaan siswa baru jalur zonasi berdasar alamat di kartu keluarga dan jarak sekolah dengan rumah yang tak lebih dari 600 meter. Bila di Bekasi, berebutan masuk sekolah berbeda dengan yang terjadi di Desang Rojo, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Sekolah dasar negeri ini sama sekali tidak memiliki siswa baru. Padahal pihak sekolah sudah menawarkan paket menarik seperti mendapatkan paket seragam dan perlengkapan sekolah secara gratis. Kesulitan mendapat murid dalam beberapa tahun terakhir karena minimnya usia produktif anak di permukiman sekitar sekolah. Karena jumlah murid tak terpenuhi, ruang kelas dan meja kursi yang tersedia di kelas 1 dan 3 kosong. Akibatnya beberapa pelajaran dan ekstra kurikuler digabung menjadi satu seperti jam olahraga dan kegiatan pramuka. Tim Liputan melaporkan.